Salam saudara-saudara, saya yakin dan percaya saudara semua sudah diberkati lewat ibadah on-site, ibadah online, di Anabatik maupun juga di Gold Coast. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan buat dan saat ini kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, 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 berdoa. Amin. Saudara, di dalam keluaran pasal 36 saudara, di ayat 8 sampai dengan 38 membuat kema suci. Saya akan bacakan ayat 8 nanti 37-38. Lalu semua ali di antara tukang-tukang itu membuat kema suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ali tenun dibuat orang semuanya itu. Juga dibuat orang latirai untuk pintu kema itu dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas. Dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Saudara, perhatikan baik-baik. Untuk membangun kema suci ini, begitu banyak ornamen dan tools yang dipakai yang berkualitas. Kenapa dilakukan hal demikian? Karena Tuhan itu mau menjaga bahwa apa yang harus kita buat untuk rumah Tuhan itu harus yang terbaik. Nggak bisa, saudara, salah-salah. Kalau saudara mau buat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, jangan setengah-setengah. Kita kalau memang harus spend money di situ, ya kita kasih yang terbaik. Nah, sering sekali gini, saudara. Orang Kristen sekarang kan banyak orang Kristen kalkulator, saudara. Ngitung ke KNF gampang, tapi perhitungan juga untuk pekerjaan Tuhan. Itu masalah sekali, saudara. Kalau untuk pekerjaan Tuhan perhitungan, waduh, itu mamon, saudara. Itu berarti sudah terikat, dikuasai, terbelenggu, dan akhirnya tidak tahu mana yang menjadi prioritas. Saudara lupa bahwa berkat yang datang dari Tuhan, berkat yang kamu terima itu datangnya dari Tuhan. Kita lupa nih, saudara, yang kayak gini-gini. Nah, kita sadar ya, saudara, untuk hal-hal demikian. Kalau nggak kita terjerembab, masuk lagi ke area-area itu, dan kemudian akhirnya kita mulai lagi mengulangi sesuatu yang bodoh. Nah, ingat baik-baik. Boleh kamu memperhias dirimu. Boleh kamu menikmati tentang berkat yang sudah Tuhan berikan. Tapi jangan lupa juga, harus berikan yang terbaik buat Tuhan di pekerjaan Tuhan. Apapun itu, saudara. Saya merasa bahwa, saya tidak minta saudara untuk bantu kita. Enggak. Tapi saudara harus berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena engkau tahu bahwa apa yang engkau terima itu datangnya dari Tuhan. Jangan kasih, saudara, apapun itu yang biasa-biasa saja. Harus yang ekselen buat Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau belajar untuk menghargai bahwa apa yang engkau miliki berasal dari Tuhan. Ini yang menjadi bagian penting bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan terlalu baik. Biarlah firmanmu kuat dalam hidup kami. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa-doa bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatanmu berpikir positif. God bless you all. Sampai jumpa di video selanjutnya.